Terungkap rantai bisnis narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Iri Cuen Teddy Binasa dalam persidangan Ternyata anak buah Teddy Binasa mantan Kapolsek Kalibaru Kompolka Seranto Menjual sabu kepada badar kampung Bahari Alex Bonpis Melalui Aitu Janto Situmura Janto diberi upah 20 juta rupiah untuk menjual sabu kepada Alex Bonpis Saat itu Alex Bonpis menghubungi Janto menggunakan nomor pribadi Sekitar September 2022 lalu Setelah bersepakat Janto mengantarkan sabu seberang 1 kg kepada Alex di kampung Bahari Dari hasil penjualan 1 kg sabu tersebut Janto menyerahkan uang sebesar 500 juta rupiah kepada Kas Ranto Fakta ini terungkap saat JPU menghadirkan Aitu Janto sebagai saksi persidangan Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Jumat 17 Februari lalu Dalam kesempatan itu Janto mengungkap bahwa Kas Ranto menyimpan sabu untuk dijual Ke Alex Bonpis di ruang kerjanya Hal itu diketahui saat Janto dipanggil ke kantor Kas Ranto Saat itu sabu 1 kg dibungkus menggunakan plastik dan disimpan di ruang kerjanya Dalam perkara ini Tadi Minasa didakwa telah bekerja sama dengan anak buahnya di kepolisian Dan warga sipil dalam bisnis gelap peredaran narkoba Rumah 3 lantai milik daripada Alex Bonpis yang merupakan bandar sabu kelas kakak Yang merupakan incaran daripada Direkturat Tersersen Narkoba Polda Metro Jaya Saat ini rumah dari Alex Bonpis yang berada di RT8 RW4 Kelurahan Tanjung Priok Kecalan Turatan Tanjung Priok Jakarta Utara ini sudah didatangi pihak polisian Dari Direkturat Tersersen Narkoba Polda Metro Jaya Polres Metro Jakarta Utara dan juga Polsek Tanjung Priok Inilah Tribuners suasananya di kediaman daripada Alex Bonpis Tribuners Inilah saya akan mengambil dari jarak jauh Inilah rumah 3 lantai yang berada di Belokan Merupakan milik daripada Alex Bonpis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!